Pemirsa satu lagi keluarga korban tragedikan juruhan yang ingin autopsi anaknya namun terkendala biaya. Keluarga korban berharap polisi aktif mengajukan autopsi untuk kepentingan kelengkapan penyidikan. Satu lagi keluarga korban Aremania meninggal dalam tragedikan juruhan ingin mengajukan autopsi. Namun pihak keluarga korban yang merupakan keponakan tersangka Abdul Haris Banpel Arema terkendala biaya. Korban subekan siswa SMP berharap pihak polisi aktif mengajukan autopsi untuk kepentingan penyidikan. Untuk masalah apa itu autopsi itu kan hanya bisa dilakukan atas permohonan oleh keluarga yang mana nggak mungkin dilakukan karena ada biaya dan lain-lain kan gitu. Tentunya autopsi itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik kebutuhan dalam bukti penyidikan kan gitu. Sementara itu terkait rencana ekshumasi dua jenazah korban tragedikan juruhan untuk proses autopsi, pihak RSSA Malang mengaku belum mendapatkan pemberitahuan. RSSA Malang berilis hasil evaluasi penanganan pasien tragedikan juruhan selama satu bulan. Hingga hari ini masih ada satu korban yang dirawat intensif di ICU. Korban perempuan menggunakan alat bantu nafas dan mengalami memar pada paru-paru. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah melaporkan.